Intro Selamat datang kembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Beberapa artefak membingungkan banyak orang dengan teka-teki yang mereka hadirkan Seperti siapa yang membuat benda ini Ataupun mengapa mereka membuatnya Memperingatinya dan apa fungsinya Beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Bahkan melibatkan kota Atlantis yang hilang Ataupun teknologi alien Namun semua artefak bahkan yang paling misterius sekalipun Didasarkan pada sejarah dan sains Dan video ini akan membahas mengenai Kisah dibalik beberapa artefak yang paling unik dan paling misterius di dunia Sebelumnya jika kamu baru di channel ini Jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan Video misteri dunia terbaru dari kami Bantu channel ini agak terus berkembang Dan memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua Apakah tabut perjanjian itu benar-benar ada? Artefak suci ini disebut tabut perjanjian Ini merupakan wadah emas yang dibuat orang Ibrani Untuk menampung loh batu yang berisi 10 perintah Tabut itu dikaitkan ke beberapa mukjizat di perjanjian lama Termasuk menghentikan neliran sungai Yordan Dan membantu orang Israel meruntukkan tembok kota Yeriko Tabut perjanjian adalah wadah yang digambarkan dalam Alkitab berisi loloh batu Dimana tertulis 10 perintah Tuhan, tongkat harun, dan roti mana Menurut Pentatuk, tabut dibuat atas perintah Tuhan Selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai Setelah kerajaan Israel didirikan, tabut itu disimpan di kuil pertama di Yerusalem Sampai kekaisaran Babylonia menaklukkan Israel pada abad ke-6 sebelum masehi Namun setelah itu, artefak kuno ini menghilang Ada berbagai teori tentang hilangnya tabut perjanjian tersebut Bagi sebagian orang, tabut perjanjian lebih dari sekedar legenda Tentu saja, ada beberapa klaim yang menyebutkan letak pasti di mana tabut perjanjian berada Belum lagi beberapa teori menarik yang mengelilinginya Beberapa alih berpendapat bahwa ia mungkin terkubur di bawah kuil tua Tetapi karena ruang itu sekarang ditempati oleh situs suci Dome of the Rock Jadi penggaliannya cukup sulit Kebanyakan orang percaya kalau tabut perjanjian hanya ada satu buah Namun di beberapa teks kuno menunjukkan Jika setidaknya ada satu atau lebih tabut lainnya Menurut beberapa sumber, tabut kedua ini bersemayam di bawah Kemah suci, tabernacle, dan tersembunyi dari pandangan musuh-musuh orang Yahudi Dan orang Yahudi itu sendiri Bahkan teori lain menyatakan bahwa tabut itu ada di Etiopia Tersimpan di katedral St. Mary of Zion di Aksum Dan hingga kini tabut perjanjian pun masih menjadi misteri Rahasia Tiga Harta Suci Kaisar Jepang Kaisar Jepang adalah dinasti turun-temurun dan tertua di dunia Jimu, menurut sebuah mitos, menjadi kaisar pertama pada abad ke-7 sebelum Masehi Dia adalah keturunan Dewi Matahari Amaterasu Omikami Yang mewariskan tiga harta suci, yaitu cermin, pedang, dan permata Peninggalan ini turunkan selama berabad-abad Cermin Yata no Kagami berada di kuil Agung Ise Pedang yang disebut Kusanagi no Surugi ada di kuil Atsuta Dan permata yang dikenal sebagai Yasakani no Bagatama disimpan di Istana Kekaisaran Jepang Meskipun sejarah mereka diketahui, tetapi tidak seorang pun kecuali kaisar dan beberapa pendeta tertinggi Shinto yang tahu seperti apa rupa ketiga harta suci tersebut Pada tahun-tahun pertama di abad ke-20, para penyelam menemukan salah satu artefak kuno dari laut Aegia Benda ini dikenal sebagai mekanisme Antikythera Awalnya tidak ada peneliti mengetahui apa kegunaan benda tersebut Beberapa bahkan mengklaim bahwa benda itu berasal dari alien Baru setelah artefak itu diteliti melalui Sinar X pada 1970-an dan pada tahun 1990-an Disimpulkan bahwa perangkat itu digunakan dalam astronomi Pada tahun 2006, peneliti kembali mengungkapkan bahwa mekanisme Antikythera digunakan untuk memprediksi gerhana matahari dan bulan Benda ini bisa dibilang komputer kuno tanpa listrik Bahkan sebuah studi menunjukkan bahwa artefak itu mungkin berasal dari Pulau Roth sekitar abad pertama sebelum Masehi Namun, seperti yang dirinci oleh Smithsonian, benda itu mungkin sudah ada jauh sebelum Babylonia kuno Dan artefak ini masih dipelajari hari ini di Museum Arkeologi Nasional di Athena Manuskrip Misterius yang Tersimpan di Universitas Yale Di perpustakaan Baineke di Universitas Yale Ada naskah misterius dalam sejarah manusia, seperti yang diceritakan oleh perpustakaan Baineke Pada tahun 1912, seorang pedagang buku langka bernama Wilfried Voinik menemukan kodex abad 15 yang kemudian dikenal sebagai naskah Voinik Kodex ini dibagi menjadi 6 bagian, isinya adalah ilustrasi spesies tumbuhan yang tidak diketahui Zodialogis yang bersifat astronomis, perempuan yang sedang berenang, gambar farmasi dan ada banyak sekali tulisan Dan semuanya dalam naskah yang tidak dapat dimengerti Dan baru-baru ini, pada tahun 2020, seorang ahli Mesir kuno dari Jerman mengemukakan bahwa naskah misterius itu didasarkan pada bahasa Ibrani Dilansir laman New Scientist, ahli bahasa telah mempelajari naskah Voinik menggunakan analisis statistik penampilan karakter Dan menyimpulkan bahwa itu hanyalah naskah yang sengaja dibuat-buat Namun ahli bahasa lain tidak setuju Hoax atau tidak, naskah Voinik adalah artefak yang layak diperdebatkan secara intensif Dan bahkan ada studi yang dibuat terkait naskah ini Bola Batu Besar di Costa Rica Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan sejumlah artefak di Costa Rica di Delta Diquis sebagai bagian dari situs warisan dunia Benda ini bernama Las Bolas Grande atau bola raksasa Yang merupakan salah satu artefak paling membingungkan dari peradaban sebelum Columbus Bola buatan manusia ini memiliki diameter hingga 2,57 meter Las Bolas lebih tepat disebut dengan Petrosfer Yang diperkirakan dibuat antara tahun 200 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi Seperti dilansir The Costa Rica News Artefak ini pertama kali ditemukan pada tahun 1930-an oleh karyawan United Fruit Company Yang sedang membuka lahan hutan hujan untuk pembangunan Beberapa bola dihancurkan karena dianggap ada harta karun di dalamnya Dan anehnya lagi, Las Bolas dibuat tanpa alat logam Beberapa berpendapat bahwa bola ini digunakan sebagai simbol astronomi Bola ini mungkin digunakan untuk semacam pengamatan keagamaan Namun ini semua masih spekulatif Tanpa bukti lebih lanjut, Las Bolas hingga kini masih menjadi misteri Yang selanjutnya adalah, apakah Hope Diamond benar-benar memiliki kutukan? The Hope Diamond adalah salah satu permata paling terkenal dalam sejarah Kisahnya seperti yang diceritakan oleh Smithsonian Dimulai pada abad ke-17 ketika Raja Louis ke-14 dari Perancis Membeli berlian biru 112 karat dari tambang kolor di India Raja motongnya menjadi 67 karat yang disebut dengan French Blue Batu ini hilang setelah disita oleh Raja Louis ke-16 dan Mary Antoinette Selama revolusi Perancis Pasangan ini termasuk orang pertama yang duga menjadi korban kutukan sejak mereka dipenggal Ada pun permata itu ternyata milik Henry Philip Hope Pada tahun 1839 dan dipotong menjadi 45 karat Dalam melacak sejarah permata tersebut Kurang lebih ada 29 orang yang bernasib sial karena berlian ini Di antaranya seorang yang meninggal karena bunuh diri dan pembunuhan Serta Sultan Abdul Hamid II yang kehilangan kekaisaran Ottoman Orang terakhir yang diduga terkena kutukan Hope Diamond adalah James Todd Seorang tukang pos yang mengirimkan berlian itu ke Smithsonian Institution Kakinya hancur dalam sebuah kecelakaan truk Ia kemudian mengalami cedera kepala dalam kecelakaan mobil lain Lalu rumahnya terbakar habis Seperti dikutip dari laman Forbes Berlian itu menarik sekitar 7 juta pengunjung setiap tahunnya ke Smithsonian Dan bernilai sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat Pedang Perkasa Ulfberth Dalam buku The Age of the Vikings Karya Anders Winroth Ulfberth biasanya terukir pada bilahnya sebagai Ulfberth plus T Tidak seperti pedang Viking kontemporer pada umumnya Ia ditempat dari baja dengan kadar karbon yang sangat tinggi Hingga menghasilkan senjata yang lebih keras dan kuat Pedang ini ditemukan di seluruh Eropa pada zaman Viking Yang membentang selama 3 abad dari 790 hingga 1100 masehi Anders Winroth berspekulasi bahwa pedang itu diimpor dari Persia, India atau Asia Tengah Dimana teknik penempaan seperti itu telah dipraktikan pada zaman dahulu kala Dan hal ini masih menjadi misteri dan fakta yang menakjubkan Gulungan Tembaga Kumron dan Misteri Atakarun yang dituliskannya Gulungan Laut Mati adalah salah satu penemuan arkeologi paling terkenal dalam sejarah Reuters meraporkan bahwa harta karun Yahudi kuno ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu Tentang budaya dan kepercayaan orang-orang Yahudi kuno Pada tahun 1952, di Kumron, para arkeologi menemukan sebuah gulungan yang terbuat dari tembaga yang sangat rapuh Menurut laporan University of Southern California, mereka memotongnya menjadi beberapa bagian Dan gulungan tembaga itu memberikan petunjuk tentang harta karun yang menurut pala peneliti pernah disimpan di Bayat Suci di Jerusalem Harta karun yang mengungkapkan gulungan itu bernilai tinggi dengan perkiraan hingga miliaran Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada yang menemukan harta karun tersebut? Hingga kini, banyak orang yang masih terus mencarinya Mungkin harta karun itu tidak akan pernah ada atau mungkin sudah lama ditemukan Dan saat ini, gulungan tembaga disimpan di Museum Jordan Peta Abad ke-16 Menurut 16th Century Journal yang terbitkan pada Desember 2002 Laksamana Usmania Piri Reis pada tahun 1513 membuat peta yang sangat akurat di kulit Rusa Peta tersebut ditunjukkan untuk periode waktu tertentu Terutama Amerika Selatan dan Antartika yang belum diketahui dan digambarkan tanpa es Piri Reis sendiri menggunakan peta dari Portugis untuk menggambarkan Amerika Selatan Adapun Antartika, ini dapat dijelaskan oleh teori umum Terra Australis Incognita Yang tidak didasarkan pada survei atau pengamatan langsung Tetapi pada gagasan bahwa daratan benua di belahan bumi utara harus seimbang dengan belahan bumi selatan Atlas Obscura sendiri melaporkan bahwa Piri Reis mengisi peta dengan komentar yang tajam Yaitu, kutipannya adalah Negara ini sia-sia, semuanya hancur dan dikatakan bahwa ular besar ditemukan di sini Untuk alasan ini, orang-orang Portugis tidak dapat mendarat di pantai ini dan ini juga dikatakan sangat panas Itulah beberapa fakta dan misteri mengenai beberapa benda yang ditemukan dan masih akan dicari keberadaannya Bagaimana merumua ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar-komentar di bawah Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikan lonceng yang bersebelahnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton